Intro Kita akan menuju ke informasi selanjutnya Ada organisasi dan juga yayasan yang sudah gede banget ya Dari awalnya itu memang kecil-kecil ibu sosialita-sosialita gitu Berkumpul jadi satu buat niat yang positif Ya, salah satu niatannya adalah Seperti charity, kayak beberapa waktu yang lalu tuh Membantu salah satu sekolah Dan beberapa sekolah lebih tepatnya di Nusa Tenggara Timur Nah, baru-baru ini mereka mengadakan kayak sebuah konser gitu ya Betul Jadi nanti bintang tamunya nyanyi buat para tamu undangan Nah, tamu undangannya tuh bayar masuk ke konser itu Tapi nanti hasil dananya itu mau dikasih charity untuk anak-anak yang membutuhkan Itu dia, dari teman-teman warisan kasih Dan informasi ini menjadi akhir perjumpaan kita berdua untuk kali ini Saya Ryo Oliver Saya Maria Berlian, ketemu lagi besok jam 7 Eh, salah Jam 6 pagi Betul Nah, tetap jangan lupa kita ada program yang paling baru yaitu Sehat Pagi mulai jam 5 pagi Jangan lupa tonton ya Terima kasih banyak, selamat pagi dan sampai jumpa Dadah Ya, kegiatan ini dihelat oleh Yayasan Warsan Kasih Milenia Bekerja sama dengan Sekolah Musik Quattro Mereka berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaik Berbagai macam perform musik disuguhkan Mulai dari menyanyi, piano, hingga bermain harpa Hasil dari acara ini pun nantinya akan disumbangkan ke Yayasan Warsan Kasih Milenial untuk yang membutuhkan Warisan Kasih Milenial sendiri merupakan bentukan dari Yayasan Warsan Kasih WK Milenial mempunyai anggota di bawah usia 40 tahun Dan lebih berfokus pada masalah gizi anak serta non-akademik Seperti pengembangan skill Oh, hari ini kita ada acara Warisan Kasih Milenial bersinergi dengan Quattro Musik Akademi Di sini kita mengadakan konser charity Di mana kita untuk membantu anak-anak di dalam Warisan Kasih Di mana untuk men-support segala visi-misi yang telah dijalankan oleh Warisan Kasih Nah, di Warisan Kasih sendiri kita memang fokus pada edukasi Yang sekarang ada adalah Warisan Kasih Milenial Warisan Kasih Milenial kita lebih kepada non-education, non-academy Maksudnya seperti ekstra kulituler Kemudian juga kita memberikan support kepada kisi-kisi anak Di mana terutama kepada karunia hidup Sekolah yang telah didirikan oleh Warisan Kasih itu sendiri Kita men-support mereka untuk memberikan mereka skill Di mana mereka akan keluar dari sekolah untuk menjadi orang yang lebih baik Lebih dewasa, memiliki skill, percaya diri Dan juga memiliki kesehatan yang baik Kepala Sekolah Musik Quattro, Desi Yang juga anggota Warisan Kasih Milenial menjelaskan Jika acara ini diharapkan dapat mengajarkan anak berbagi sejak dini Khususnya berbagi bisa lewat apa yang mereka bisa lakukan Seperti halnya charity lewat perform music Hari ini konser murid-murid Quattro Music Angkat demi seluruh hasil konser yang kita kumpulin dari mereka Uang konser itu kita sumbangkan untuk KSR Warisan Kasih Hari ini kita ada perform piano, gitar, vokal, drum, harpap, viola, kelas musik anak, latihan Banyak, pokoknya lengkap sendiri Harapannya sih kita mau ya semua anak itu terinsikasi Lihat musik terus juga kita juga mau supaya mereka hatinya lebih terbuka lah Terlihat anak-anak yang kurang terbuka Jadi kita biar terinsikasi juga Kalau melalui musik kita juga bisa menyalurkan Dalam kegiatan itu juga ada penampilan siswa sekolah karunah hidup Yang merupakan binaan dari Yayasan Warisan Kasih Yayasan Warisan Kasih merupakan yayasan yang terdiri dari latar belakang yang berbeda Mulai dari suku, agama, ras, pekerjaan Namun tetap kompak untuk bergandengan tangan Khususnya Yayasan Warisan Kasih sangat konsen dengan bidang pendidikan Tujuannya adalah untuk memenuhi pendidikan anak Dan ikut menciptakan generasi bangsa dengan SBM yang lebih baik di masa depan Sementara itu Warisan Kasih milenia lebih berfokus pada masalah gizi anak Serta pengembangan skill yang telah dapat menjadi bekal anak untuk lebih mandiri Sampai jumpa di video selanjutnya